Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini membahas tentang Elder Dragon pemakan agresif yang akan memakan apapun yang mereka temui. Bahkan memakan buda-benda di sekitar mangsanya dan merupakan sosok dewa ketiga yang disandingkan dengan Akantor dan Ukanlos. Tartaronis 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 Nama Chinese-nya adalah Kun Yunlong Tartaronis memiliki julukan sebagai Swallowing Abyss Dragon yang berarti naga jurang dalam penelan apapun. Tartaronis adalah Elder Dragon berukuran cukup besar yang menyerupai hewan penyu. Struktur wajahnya sangat aneh dan bagian atas kepalanya memiliki tampilan runcing yang sangat khas. Rahang bawahnya mirip seperti Ukanlos. Di bagian punggungnya terdapat beberapa duri bergerak yang bergerak masuk dan keluar setiap kali dia bergerak atau bahkan terbang ke langit. Dia juga memiliki sirip ekor yang sangat panjang sehingga lebih panjang dari tubuh utamanya. Tartaronis termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Unknown Infra Order Unknown Super Family Unknown Dari Family Unknown Hingga saat ini Tartaronis juga hanya diketahui mendiami satu lokasi yaitu daerah Moonlands Tidak ada informasi yang benar-benar akurat mengenai data ukuran monster yang dianggap dewa ini Panjangnya tidak diketahui Tinggi tubuhnya tidak diketahui Bahkan jangkauan ukuran kakinya tidak diketahui Tartaronis pertama kali muncul di Monster Hunter title spin-off yaitu Monster Hunter Online Tartaronis adalah Elder Dragon yang dikatakan sebagai iblis yang menelan segalanya Ini adalah monster jenis Elder Dragon aneh yang menyerupai hewan seperti penyuk Kemampuan Elder Dragon ini terkait dengan manipulasi pasir Saat berada di tanah dia sering sekali mengeluarkan semburan pasir dari punggungnya atau menembakkan proyektil yang lebih besar dari mulutnya Lalu kemudian saat dia mengudara Ini dapat menyebabkan munculnya 4 angin puting beliung yang terbuat dari pasir Monster ini juga mengelilingi dirinya dengan aura berbentuk pasir Selain itu juga saat mengudara Dia lebih sering menembakkan proyektil dari punggungnya dibandingkan pada saat dia sedang di darah Tartaronis adalah jenis monster yang agresif menyerang setiap penyusup yang menginjak pasirnya Tartaronis dapat dianggap sebagai predator utama di area Moonlands bahkan melampaui dari rantai makanan manapun Dia mampu memakan apa saja termasuk monster seperti Sepalos Apkeros dan bahkan monster seperti Monoblos dan bahkan Akurafashimu Tartaronis juga mampu berenang di pasir dan terbang ke udara Dia mampu berenang di pasir dengan menggunakan siripnya yang sangat kuat Pada saat perbang Tartaronis menggunakan udara panas yang dihasilkan dari dalam tubuhnya untuk melayang di udara sebelum pada akhirnya akan menggunakan siripnya untuk bermanuver di udara Sirip ini juga bahkan dapat menghasilkan tornado yang dahsyat dan bahkan badai pasir Di punggungnya terdapat duri yang digunakan untuk menangkis serangan dari potensi ancaman dan untuk memotong mangsa dari jarak yang dekat Selain itu Tartaronis juga dapat menembakkan duri dari punggungnya menggunakannya sebagai senjata dari jarak yang jauh Varian dan subspecies Infernal Tartaronis Infernal Tartaronis Infernal Tartaronis adalah subspecies dari Tartaronis yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Online Elder Dragon Raksasa ini juga hanya diketahui hidup di satu tempat yaitu area Eternal Volcano Infernal Tartaronis memiliki warna tubuh kemerahan dan lebih gelap dibandingkan rekan utamanya bagian mata serta perutnya akan bersinar merah terang saat dia dalam kondisi marah siripnya berwarna keabu-abuan Infernal Tartaronis hidup di area vulkanik dan mampu menggunakan serangan api Dia bahkan juga dapat meluncurkan sinar panas seperti Grafios atau bahkan menghasilkan tornado yang berapi-api Fakta Unik Tartaronis adalah Elder Dragon pertama yang diumumkan untuk Monster Hunter Online Elder Dragon ini juga tidak pernah muncul lagi di title lain Terakhir Tartaronis diduga merupakan dewa ketiga yang sering dihubungkan dengan legenda dewa hitam Akantor dan dewa putih Hukanlos Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton